Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada yang tentunya berjumpa lagi bersama cemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya semakin menarik dan pastinya semakin menegangkan ya guys yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa kali ini Nayaka dan juga Bella pun akhirnya bersahabat dikarenakan disini Nayaka begitu baik memperlakukan Bella ya guys bahkan disini pun terlihat bahwa Nayaka akan berusaha menyelamatkan Bella ketika Bella sedang dalam masalah yaitu ketika Bella hampir saja tertabrak oleh sebuah motor namun tentu saja setelah ini ada kabar yang sangat membahagiakan yang dimana Marina pun akhirnya sembuh dan juga lebih baik kondisinya ya guys dikarenakan Abimana dan juga Kinanti memberikan perawatan yang terbaik untuk Marina sehingga dia pun akhirnya sembuh dan bisa melewati masa-masa kritisnya namun tentu saja setelah Marina berhasil sehat dan juga sembuh dari kondisinya yang saat ini ataupun dari penyakitnya yang sedang dia derita disini juga tentunya si Marina ini akan mengajak Bella kembali lagi pulang dan akan pergi ke luar kota karena disana nantinya mereka akan hidup lebih baik lagi dan disitu juga Marina tidak ingin merepotkan Kinan dan juga Abimana ya guys bahwa nantinya Bella dan juga Marina pun akan secepatnya pergi meninggalkan Kinan dan juga Abimana namun tentunya Kinan pun meminta kepada Bella dan juga Marina jika dia mau mereka pun bisa tinggal di rumah Abimana karena di rumah mereka pun cukup besar dan tidak ada uang huni nya ya guys itulah yang dikatakan Kinan sebagai basa-basi yang akan dia katakan nantinya namun disini Marina pun menolaknya karena dia ingin hidup bersama dengan anaknya yaitu Bella sehingga Abimana pun disini ya guys yang tentu saja begitu tersentuh melihat kepergian Bella dan juga Marina Abimana pun langsung saja memberikan uang yang cukup besar yaitu berupa cek yang bisa dicairkan oleh Marina dan juga Bella yang tentunya itu bisa untuk menghidupi Marina dan juga Bella sampai Bella tumbuh dewasa ya guys dan disini juga akhirnya sudah terlepas semuanya diantara Abimana dan juga Marina dan Abimana pun tidak mempunyai hutang lagi ataupun tidak membiayai lagi dikarenakan sudah memberikan uang yang cukup banyak kepada Marina sehingga Marina dan juga Bella pun pergi meninggalkan Abimana dan juga Kinanti dan mereka pun sangat jauh ya guys yang dimana mereka pun pergi ke luar kota namun disini Kinant pun mengatakan kepada Marina dan juga Bella jika suatu saat mereka membutuhkan bantuan Abi dan juga Kinant tak segan-segan mereka pun akan siap dan juga akan tetap membantu nasabat mimin itulah yang bisa mimin sampaikan kurang lebihnya mimin mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati